Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Alasan striker asing arema FC Carlos Fortes belum juga mencetak gol di dua laga BRI Liga 1 akhirnya terungkap. Secara tidak langsung, pihak manajemen arema mengungkap peran Carlos Fortes di dalam tim Singoedan yang membuat gol bukan jadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Arema FC rupanya tidak menempatkan pemain asal Portugal itu sebagai target men penjebol gawang lawan. General Manager arema Rudy Widodo mengungkapkan tugas Carlos Fortes di lini depan. Terkait penampilan striker asing Carlos Fortes yang belum mencetak gol, Rudy menyebut ada faktor adaptasi dan strategi permainan yang mempengaruhi. Rudy mengatakan bahwa Fortes masih beradaptasi dengan gaya permainan Indonesia dan sudah menunjukkan performa yang cukup baik. Rudy juga mengungkapkan peran Fortes yang bukan ditempatkan sebagai ujung tombak utama. Penempatannya sebagai striker kedua dalam tim sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi Fortes. Rudy menyebut posisi ini justru merupakan posisi Fortes sebenarnya sejak di klubnya terdahulu. Karena posisinya sebagai second striker, maka catatan golnya selama membela sebuah tim tak pernah banyak. Namun meskipun demikian, Fortes punya peran penting dalam membongkar pertahanan lawan. Seperti diketahui, peran Carlos Fortes di lini depan Arema mulai dipertanyakan setelah ia belum mampu mencetak gol di dua laga yang sudah dilalui oleh Arema. Sejak didatangkan dari Portugal, sejauh ini pemain berambut gimbal itu belum mencetak gol. Baik di laga uji coba maupun di dua pertandingan resmi kompetisi Liga 1, Carlos Fortes belum menjebol gawang lawan. Pemilik nomor punggung sembilan itu sudah diturunkan ketika tim Arema menjalani laga uji coba melawan PSIM Yogyakarta dan juga Persis Solo. Tak ada gol yang dicetak pemain Arema FC di dua uji coba melawan klub Liga 2 tersebut. Demikian juga ketika Arema terjun di kancah BRI Liga 1. Dari dua pertandingan awal laga Liga 1, striker Arema FC termasuk Carlos Fortes belum mencetak gol. Justru nama dua pemain tengah, Hanif Shabandi dan Dendi Santoso yang masing-masing mencetak satu gol di lawan PSIM, Makassar dan juga Bayangkara FC. Meski Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana mengungkap kekecewaannya akar penampilan para pemainnya di laga melawan Bayangkara, Tapi manajer tim sejauh ini masih memuji para pemain asing. Manajemen Arema FC memberikan nilai bagus dari para pemain asingnya di antara banyak sorotan miring karena kurangnya gregetnya penampilan di tim Arema. Pihak manajemen Arema menilai para pemain asing sejauh ini menunjukkan performa sesuai harapan meskipun hasil pertandingan belum memuaskan banyak pihak. General Manager Arema FC Rudy Widodo menilai keempat pemain asingnya menunjukkan progres penampilan yang cukup menjanjikan. Rudy Widodo bahkan memberi pujian kepada back asing asal Portugal Sergio Silva. Pemain asing yang paling terakhir bergabung bersama tim Arema itu, sudah disebut bisa menunjukkan kualitasnya di lapangan. Sergio Silva hanya membutuhkan waktu singkat untuk beradaptasi dan sukses menjalankan tugasnya sebagai stopper. Arema FC pada musim ini telah mengisi semua slot pemain asing. Slot pemain asing diisi oleh pemain asal Jepang Rensi Yamaguchi. Sedangkan tiga slot pemain asing non-Asia bersisihkan, keeper Adilson Maringa, backser Gil Silva dan juga striker Carlos Fortes. Para pemain asing ini ikut menjadi sorotan ketika tim Arema hanya mampu meraih dua poin dari dua pertandingan yang sudah dijalani. Arema FC hanya bermain dengan skor akhir imbang satu-satu dari total dua pertandingan. Penampilan tim Arema dalam pertandingan kedua melawan Bayangkara dinilai menurun. Bahkan Presiden Arema Gilang Widya Pramana juga mengungkapkan kekecewaannya. Bos Juragan 99 Corporation itu menyebut para pemain tak menunjukkan gaya permainan malangan yang ngeyel di laga kedua. Belum kering dengan persoalan aksi tidak sportif saat laga uji coba melawan persi Raja Banda Aceh dan video acungan jari tengahnya. Sulham Zamrun kembali berulah hingga membuat para netizen geram. Striker AHPS Pati FC itu mengunggah video yang terkesan meremehkan, mengolok-ngolok, dan menantang mereka yang mengkritik ulahnya. Video tersebut diposting oleh akun Instagram at Bola Blankon pada selasa 14 September 2021 lalu. Video tersebut sepertinya menjadi respon Sulham atas kritik yang dilontarkan para penggemar dan pengaman sepak bola kepada pemain terbaik Piala Presiden 2015 itu. Sebelumnya, Sulham disorot karena aksi tidak sportifnya kepada pemain persi Raja Banda Aceh, Defri Rizki. Dalam video yang beredar, Sulham nampak dengan sengaja melakukan pelanggaran keras hingga memancing keributan. Sulham kemudian dipulangkan oleh pihak manajemen AHPS Pati FC dari program TC Team sebagai bentuk hukuman. Bersama dengan Shaiful Indra Cahya yang juga disorot karena terjangan brutalnya kepada pemain persi Raja, M. Nafid. Kecaman juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Mohamad Iriwan dan Menpora Zainuddin Amali. Bahkan Iriwan menegaskan pintu Timnas Indonesia sudah tertutup untuk keduanya. Namun tak jelas seperti apa bentuk hukuman yang akan diberikan kepada klub, kepada Zulham maupun Shaiful Indra Cahya. Sebab dari video yang beredar di media sosial, Zulham terlihat masih berlatih meski secara terpisah. Video Zulham tersebut cukup mematik emosi netizen yang memancing mantan pemain mitra Kuka, Persib Bandung dan juga PSM Makassar tersebut. Zainuddin Amali mengaku ikut geram melihat aksi Shaiful Indra Cahya dan Zuga Zulham Zamrut pada beberapa waktu lalu. Bahkan dia menyebut Timnas Indonesia pastinya tak usah melirik keduanya lagi. Seperti diketahui, nama dua pemain itu memang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir ini saat membela AHPS Pati FC melawan Persirajamanda Aceh dalam laga uji coba. Pertama Shaiful Indra yang dicoret karena melancarkan tendangan kungfu ke arah wajah pemain Persirajah Mohamad Nahif. Lalu nama Zulham pun ikut terbawa karena memicu keributan antar pemain. Benpora sangat menyayangkan kejadian yang melibatkan dua nama itu. Apalagi saat ini, dia dan PSSI tengah berusaha untuk memperbaiki citra sepak bola Indonesia. Tak cuma itu, Benpora juga menyarankan kepada PSSI untuk Blacklist Shaiful Indra Cahya dan juga Zulham Zamrut dari Timnas Indonesia. Dia pun berterima kasih kepada Komdis PSSI yang akan bertindak akan kejadian tersebut. Karena Benpora mengatakan bahwa kita butuh pemain Timnas dengan mental dan etitude yang bagus. Terima kasih telah menonton!